Nah terus kemarin pertemuan DPD apa hasilnya? Nah itu, jadi di hari Senin sebelum kompensi pers bertemu dengan teman-teman DPP beliau menjelaskan situasi terkini dan meminta masukan Ya banyaklah masukan teman-teman, ke depan seperti apa? Kan opsinya begini, kita coba buat koalisi baru kan Yang kedua kita bergabung dengan koalisi yang sudah ada Nah koalisi yang sudah ada kita tahu sudah ada dua Nah itulah yang kemudian dibahas Nah pertemuan dengan DPD ini menarik sebenarnya Menariknya kenapa? Karena ini kan pimpinan dari 38 provinsi Di setiap daerah datang ke Jakarta Mereka membawa aspirasi dari masyarakat, konstituen, dan kader di daerah masing-masing Rencana hanya 2 jam Pak Tapi diskusi ini sampai 5 jam ternyata Hasilnya? Hasilnya adalah sudah ada kecondongan Kecondongan kemana? Kesalah satu Ya kesalah satu Oh berarti gak akan ada koalisi baru guys Ini ya, ini masukan Ini kan masukan Karena yang menentukan tetap Majlis Tinggi Partai Dan mereka semuanya menyampaikan Satu, mohon maaf ketum, kami sepakat, tidak ada CLBK Gak ada CLBK Ini pengkhianatan yang luar biasa Salah 100% Yang kedua adalah bahwa kita akan memilih Salah satu Ya kan, salah satu siapa? Di antara dua itu Yang ketiga, sepakat dengan ketum Sama Ini saya pertegas nih disini Saya pertegas Sama seperti di koalisi perubahan Demokrat tidak akan pernah Dan tidak pernah menawarkan Mas Ahaye sebagai cawapres Dan menjadikan itu sebagai syarat bergabung ke koalisi atau kerjasama manapun Ini saya tegaskan Karena di fitnah Di koalisi sebelumnya dipaksa-paksa Kita memaksa Mas Ahaye jadi cawapres Kalau tidak kita check out Pada jelas ya, bukti dan fakta menunjukkan Yang ngajak, yang minta Bukan demokra Oke, sekarang gini Jadi ada kecondongan Kalau bahasanya ada kecondongan ke salah satu Artinya tidak bikin poros baru Artinya komunikasi bahwa Sudah ada komunikasi dengan menteri aktif Dari Untuk membuat poros baru itu tidak benar Ya, komunikasi pasti kita dengan siapapun ada Dengan menteri itu kan di DPR kan sering ketemu juga Mbak, di parlement Tapi bisa dicek pas siapa Bahkan di parlement kan bisa bertemu Ya kan Dan setahun saya menteri aktif itu kan juga Teman baiknya Bang Sekjen kami Ya kan Jadi sering ketemu Ngumpul itu biasa gitu Nah ini memang kan orang Parti politik yang kami ini rata-rata sudah Sekian lama bergaul Oke, jadi intinya gini Gak akan ada poros baru Poros keempat itu gak ada Ya kalau saat ini Sesuai dengan rapat kemarin Masukan dari teman-teman Adalah merapat kepada salah satu Yang belakangnya Tergantung nih Wownya belakangnya yang mana Kalimat panggilannya Huruf depannya Atau yang belakangnya Karena dua-duanya Satu Prabowo Satu Pranowo Yang pasti gini Apapun keputusan yang diambil Fokus kita ini bukan bicara Keinginan satu atau dua orang Ya kan Tetapi lebih kepada Bagaimana untuk Pemasalahan bangsa dan negara Itu aja Dan negara itu menteng Ya ini kan sama baiknya Ini sama baiknya Ini dua tokoh yang sama baiknya Yang kita juga tahu Jejak rekamnya gitu Kedua belapiak ini Ya kan Yang kita lihat juga Keduanya punya semangat yang sama Dan teman-teman disini juga Niatnya juga sama-sama Bagaimana ada Asklerasi pembangunan Ini yang kami lihat Ya kalau kami diskusi-diskusi Dengan beliau-beliau ini Ya kita pengen ada asklerasi Apa yang baik saat ini Ya kita lanjutkan Apa yang kurang baik Kita perbaiki Ya jadi sejalan Demokrat kan juga perubahan Dan perbaikan Kan masa HAYE Di pidata politik 14 Juli lalu Juga menyampaikan Bahwa apa yang berada Pak Joko Widodo Ya kita apresiasi Dan kita lanjutkan Tapi perubahan yang ingin kita lakukan Adalah apa yang kurang baik Apa yang menurut masyarakat Ada cara yang lebih baik Yang bisa mesejahterakan rakyat Acara itu yang ingin kita pilih Dan kita temukan Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda